Assalamualaikum Berlahan tapi pasti kami mulai membuka fenomena apa saja yang memang terjadi di area pabrik Bahkan tak hanya itu saja, nyatanya banyak karyawan di pabrik ini juga mengalami kesurupan Entah kesurupan tersebut dikarenakan sosok yang telah menewaskan salah satu karyawannya Atau malah terdapat sosok lain yang memang melakukan hal tersebut Banyak orang yang karyawan, teman karyawan itu yang kesurupan, kebanyakan sih cewek yang kesurupan, segala macem Bahkan setelah tragedi tersebut ketika akan memindahkan mesin pun terdapat berbagai gangguan yang dialami oleh karyawan Sosok perempuan bukan sih? Iya itu kayak sosok perempuan Rambutnya panggungan kayak gitu Gak tau deh kainis Yang dimana saya mendapatkan visual flashback itu bahwa mesin itu Di atas mesin itu ada makhluk hitam dengan bulu yang sangat lebat sekali Dengan tinggi dan mempunyai gigi yang sangat tajam Dia posisinya itu ada di atas dan membuat mesin itu kayak menimpa pegawai itu seperti ini Maksudnya pegawainya itu tergencet Sangat disayangkan sekali Kenapa makhluk ini bisa menyebabkan itu ya Tapi untuk makhluknya sendiri kan aneh dari tadi itu belum melihat Belum melihat makanya Jangan masih bersembunyi Nah iya makanya tadi kan sosok Wanda itu sempat saya tanya Siapa yang menyebabkan terlakaan pegawai ini? Tapi dia menunjuk ke sini sih Semakin penasaran dengan sosok yang menyebabkan tragedi tersebut Kami pun segera melanjutkan penelusuran ke area samping bangunan Kan aneh, kan aneh, pelan-pelan kan aneh Tunggu, tunggu Oh itu betul, Tazah Kenapa kan aneh? Kan aneh, pelan-pelan Dia dipaksa Ines Di pohon pisang ini Ada sosok yang hitam tinggi Yang dimana Sosok ini yang menyebabkan Pegawai itu meninggal Terus kalau di sebelah sini nih Di sebelah sini itu ada makhluk yang sosoknya tinggi besar Kenapa kan aneh, pelan-pelan kan pegawai sih Kenapa kan aneh, pelan-pelan kan aneh Dan Pengirsa ini sedang ada komunikasi antara kanan anda dengan sosok Hitam besar Yang memang Katanya itu menyebabkan kecelakaan di tempat ini Cuma Jadi gini Pak Seinis Jadi sosok inilah yang menyebabkan Pegawai itu meninggal yang dimana Posisi dia itu ada di mesin tadi itu Yang tadi kan anda gambar Saya tanya kenapa kamu menyebabkan hal itu Iya, ya kenapa? Dia bilang Saya ingin membuat Kabah bahasan manusianya adalah Membuat isu yang dimana tempat ini Pengen dianggap itu Menakutkan sekali Kenapa dia pengen dianggap kayak gitu? Kenapa? Jadi dia pengen Dan menginginkan bahwa Ini kembali ke alam lagi Yang dimana dulunya ini bangunannya Hutan jati Dia ini adalah sosok Yang lama juga Yang memang mendiami hutan jati juga Betul banget Berarti banyak makhluk yang dulunya ada di hutan jati Masih Masih ada sisi dan suka mengganggu Nah Kenapa sih? Kenapa? Aduh kan anda Kan anda awas kan anda Hati-hati Kenapa sih? Bikin apa? Hah? Enggak 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 Jadi gini Kenapa kan anda Kuasnya? Finis Iya Sosok ini Ingin masuk ke badan saya dan Dia ingin membuktikan bahwa Gue bisa Menyebabkan manusia itu telaku Oke lalu kan anda Apakah sosok ini ada kaitannya juga dengan Pemujaan yang diisukan itu Ada di tempat ini Bahkan beberapa sosok mengiakan Kalau Benar adanya ada pemujaan di tempat ini Ah tau kamu tau soal pemujaan sini Dia mengetahui Fasnya Dia bilang Soal pemujaan itu yang membuat adalah Sosok di seba sana Di bangunan yang dimana Tempat awal kita temu Sosok Monyet Dan macet Oh di tengah-tengah tadi ya Tengah tadi Eh Kami pun Mencoba masuk kembali mencari sosok Yang memang berhubungan dengan Pemujaan yang ada di area tempat ini Sesuai dengan tempat yang telah Ditunjukkan oleh sosok hitam besar Dan tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan kami Kananda mendapatkan gangguan Dan Kalau disitu aku udah langsung ngeblank Aku Panik banget Aku langsung kayak Aku bener-bener panik disitu Aku gak tau harus ngapain Mungkin aku cuma bisa minta tolong sama tim Buat tolong bantu Handlekan Nanda Aku udah bener-bener gak tau harus ngapain Karena emang chaos banget pada saat itu Eh Ini Halo Nanda dan salah satu tim Masih mendapatkan gangguan Dari sosok yang memang berada di tempat ini Minta sesuatu Apa? Apa yang minta sesuatu? Minta sesuatu? He? Minta apa? Minta api Cuman Minta apa? Minta api Minta api Aduh maaf kita gak Kita gak mau ngasih apa-apa Ke sosok-sosok di tempat ini Kita Kita datang kesini Hanya ingin mencari informasi Dari tempat ini Sudah ada perjanjian 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 Tunggu Ikutin Lumi Suasana sudah mulai terkondisi Namun tiba-tiba saja Sosok ini kembali Mengganggu nanda Aduh maaf Aduh maaf Aduh maaf Aduh maaf Agusin Ya Ya Apa katanya? Aku gak ngerti lagi bahasanya Ya Apa katanya Mbak Nud? Di belakang Ada makhluk di belakang Engga Sebelumnya kamu ini siapa? Ya Agusin Diundang Ambil agak Kakeknya Kakeknya Kananda Oh iya Ya Oh kakek tau soal Sebelumnya mobil Kakeknya harus dikasih tau soal bangunan ini Tadi di mobil dikasih tau Siapa? Kanandanya udah dikasih tau Kananda udah dikasih tau ya Dikasih mobil Oke Soal pesugihan Kakek tau? Ini gini gak ada pesugihan Gak ada pesugihan disini Gak ada penyembahan Eh pemujaan juga gak ada Cuma Penduknya gini Penduknya gini Penduknya gini Agapnya Mengangkep iku Pemujaan Adlar katanya Mbak Nud? Itu gak boleh menduduk disini Ngangkep disini ini untuk pesugihan Iya Penduk disini kan mengangkep disini pesugihan Padahal itu gak Bukan Gak ada pesugihan disini Gak ada pesugihan Gak ada pesugihan Gak ada pemujaan disini Taruh disana ya katanya Ini gimana? Gak apa-apa Adi hati banyak paku banyak beling loh Aduh Ada juga Habbits banget Aduh Gak ada laras Tidak ada Tai Tidak ada Tidak ada Gimana? Mau gue hidup? Hah? Ada sosoknya di belakang saya? Ya, hidup. Ya, maaf Kak B. Aku pamit. Iya, yang makasih. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Oke, Kananda, barusan... Kakek Kananda tuh bilang kalau ada sosok nenek-nenek di belakang kita. Itu maksudnya apa ya? Jadi, ayo coba. Eh, aman Kananda. Ini ruangan itu lagi. Mendapat informasi dari sosok yang telah mengganggu Nanda mengenai adanya sosok nenek di area belakang. Kami pun mencoba untuk memasuki ruangan tersebut. Eh, Nek. Aduh bau. Nenek. Nenek. Ini bau loh. Nggak, ini ruangan apaan tuh ada pintu di situ. Assalamualaikum. Neku. Neku. Ada hati ke Ines? Iya. Pas ya, Ines. Ini ada sosok nenek-nenek dengan rambut putih. Cuma tidak diikat. Panjang segini. Sudah acak-acakan. Menggunakan kebaya. Dengan kain kebaya. Tapi dia kayak ada yang dikunyah-kunyah. Siwak. Kayak apa ya? Kayak daun. Daun cuma dikunyah-kunyah gitu. Siwak. Daun siri. Iya. Oh, siri. Bener? Iya, Nek. Dia bilang iya. Iya. Oke, terus dia ini siapa kan Anda? Jadi, dia itu tahu soal pemujaan yang ada di sini. Tahu yang dimana pemujaan itu ada di sini. Dan dia bilang, saya emang suka mengganggu yang dimana gangguan itu kalau ada bau-bau sesuatu di sini, pegawai-pegawai di sini kemasukan masalah. Setelah dia itu mencium aroma siri dan emang baunya bau siri sangat menyingat sekali. Jadi, terjadilah satu kesurupan yang dari satu orang berpinah ke satu orang. Bau-bauan itu bau-bauan apa? Soalnya tadi pas masuk ruangan ini jujur aku nyium bau yang kurang enak sih. Iya, sama. Dia bilang, kayak bau dupa. Eh, Nek. Yang mana, Nek? Tidak, tidak apa-apa. Kanada, awak, awak. Beri, beri, beri. Kanada, ke belakang, belakang. Kanada. saya ini gak baik oh sekarang anda, belakang belakang itu beling beling, lelah beling beling itu, baya bahaya bahaya bahaya, karena anda saya ini masih tau doa saya ini jangan lantau saya saya baik baik disini saya tidak ada maksud apa apa nih saya tidak ada maksud apa apa saya tidak ada maksud apa apa saya ingin tau doa soal tempat ini, betul atau tidak soal pengejaan disini bukan saya ingin ganggunnya tidak baik baik, ayo baik baik ayo baik baik ayo baik baik ayo baik baik kenapa? kan anda, kan anda, awas awas, awas belakang awas kan anda, kak Ine saat hati iya, iya, iya matikan netizen, diam, diam tolong matikan lampunya oke awas anda awas, hati-hati ya hati-hati banyak beli dan sekarang pemirsa kan anda lagi aku gak ngerti ya, cuma kayaknya komunikasi dengan sosok nenek-nenek itu dan ini ini Ines, sini tangan kamu iya silahkan kak Ines apa? sini minta tangannya untuk merasakan tangan sini, kalau mau ingin jabat tangan baik-baik sama saya kalau begitu silahkan baju langsung aja kak Ines apa-apa pegang saya ya gini, gini aja ya ya awelah Ines sini 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim wang 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 kananda 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 aduh banyak beling banyak beling kenapa kananda itu barusan kenapa jadi pada saat ini seperti ini nenek itu memegang tangan ini sambil saya nggak tahu tarik tangannya itu kayak menggoyangkan begini sampai saat saya senandungan saya sudah mau selesai tiba-tiba saya dibawa ke sana dibawa ke sana tapi ini tidak ada udah menghilang sekarang menghilang menghilang tapi gini saya Ines sosok ini tadi saya sempat komunikasi dia sebetulnya sama dengan sosok yang hitam yang kita temui dengan bulu yang lebat itu ingin menganggap tempat ini itu menakutkan sekali jadi dia itu suka menimbulkan yang dimana bau-bau atau sesuatu yang bau sangat menyengat itu yang membuat pegawai-pegawai di sini kayak kemasukan masal akhirnya kami pun mulai menemukan sebuah titik terang mengenai banyaknya fenomena-fenomena di luar nalar manusia yang ada di pabrik ini namun apakah kami sudah menemukan semuanya atau malah ada sesuatu yang memang masih tersimpan di pabrik ini ini yang dari kita temui itu sebetulnya asalnya itu udah lama sosok yang memang sudah ada jauh dari sebelum tempat ini itu dibangun menjadi pabrik betul banget ayo kita coba ke sana iya boleh saya jadi sangat paham kenapa tempat ini apa ya menjadikan image yang dimana soal kata pemujaan kenapa tuh pemujaan jadi emang tempat ini yang sebelah saya ini di sini suka ada kegiatan yang dimana kegiatan itu lebih fokusnya untuk sembayang pas ya sembayang bangsa apa ya dengan adek bisa kita bilang Tionghoa oh kepercayaannya ya oke gitu terus jadi emang Tionghoa itu ataupun itu kebanyakan sebelum awal memulai kegiatan atau nanti mau ada saat mau tutup kegiatan dia emang suka apa ya bahkan sesuatu yang lupa iya betul itu itu betul cuma sekedar sembayang aja sembayang aja nah tapi kenapa ini dianggap pemujaan mungkin mindset pegawai-pegawain sih kan pegawai-pegawai sini lebih kebanyakan adalah pegawai yang dekat-dekat tinggal orang sekitar ya jadi emang mindsetnya yang ada di sini menganggap semua itu adalah hal gue jadi soal istilakan yang ada di bangunan ini emang kebanyakan itu adalah segi kelalaian manusia walaupun emang ada sosok yang suka menampakki wujudnya pada saat penduduk sini melalui interseus itu terus sosok nenek-nenek yang sebelumnya kita temui itu sekarang wajah ada dimana Kananda? nenek itu udah ada udah gak ada tapi ada sosok yang lain-lain yang dimasuk itu di pohon ini sosok wanita dengan menggunakan kebaya sini tapi dia kesana eh eh Kananda kananda awas kananda 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 aduh melihat adanya sosok perempuan berkebaya dan tidak kami pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut ini maksudnya kananda iya kenapa ya oh sampai kesini oh itu dia eh eh kananda kak kak aduh ini Allah 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 salam jadi ini ada sosok wanita sangat-sangat cantik sekali dengan menggunakan sanggul memakai kebaya ada entah pink ya warna pink tapi ada kemas-kemasannya abis itu bawahnya itu batik kain batik iya dia itu silir iya 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 ada sosok laki-laki yang mencintai dia tapi disakiti dan dia dibunuh dan dibuang disini dia bilang saya suka mengganggu pengemudi-pengemudi yang lewat sini bahaya banget dengan apa dengan biasanya pengemudi mobil dengan dia dipanggil dipanggil gini dan pengemudi mobil itu berhenti dan mengangkut dia tiba-tiba tiba-tiba di tengah perjalanan itu dia menghilang tapi dia hanya iseng aja dia bilang saya hanya mengganggu manusia saja tapi tidak menyebabkan kecelakaan selaras dengan yang dikatakan anda bahkan cerita tentang perempuan berkebaya ini pun sering masuk ke area pabrik dan juga menampakkan diri kepada penjaga keamanan di pabrik tersebut emang bener kalau suara sosok sinden dan suara gamelan pun juga ada tiap malam security yang sering bilang kalau tiap malam disini tuh ada suara sinden yang nyanyi kah gamelan seperti itu yang seperti degungan jaman dahulu gitu musik-musik jaman dahulu oke kan anda kak Ines sepertinya sudah cukup penelusuran malam hari ini karena aku udah dapet jawabannya ya kak Ines bahwasannya ternyata gangguan yang ada di pabrik itu ternyata malah dominan disebabkan oleh sosok-sosok yang memang sudah lama menempati pabrik itu sendiri dan ingin bangunan itu tidak ada betul dan soal pesugihan atau penyembahan itu sendiri ternyata itu tidak benar ya pemujaan itu tidak benar ya itu ternyata hanya kepercayaan ditambah manipulasi dari sosok nenek-nenek ya betul oke mungkin selanjutnya kan anda apakah kamu punya tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani tadi di bangunan tadi kali ya oh di pabrik yang tadi ya ya oke kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya oke siap yuk kak Ines yuk kan anda oke kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa Dimas oke Mas Dimas sebelumnya saya minta tolong untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh siap sebelumnya boleh mengingat tangannya Mas Dimas di tangan Mas Dimas sekarang sudah ada lonceng jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani bisa dibunyikan loncengnya ya siap sekali lagi saya mau tanya apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini yakin baik tim yakin matikan aku punya kakau disini bau ya dan sahabat uji berani kita katanya langsung mencium aroma bau katanya kan iya tadi barusan dia bilang bau gue denger ada suara dari kamar depan sebelah kiri kamar depan sebelah kiri situ Itu kayaknya suara kaya nenek tuh Allah Allah, sebelah kanan Sebelah kanan gua juga Ada suara kaki Sumpah ini serem banget, jangan kesini, jangan kesini Jangan kesini Ada yang mencoba untuk mendekat Berarti dia ngerasain juga ya Allahuakbar Itu ada suara su... Suara orang tua Hah? Suara orang tua? Suara orang tua? Iya, ini-ini itu Oh... Itu barusan dari atas ada suara Ada suara yang berasal dari atas kata kanan, Nek Iya kan, sebelah sana itu yang dilihat itu adalah sosok yang kita temui itu pasti ya, laki-laki itu Langkah kaki di sebelah kanan gua Itu barusan seperti suara tikar yang ditarik dari lantai Ah, oh... Allah, 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 Ya Allah, Ya Tuhan ku Itu api apa ya Allah Ada api barusan lewat Ya Allah ya Tuhan ku Ya Allah ya Tuhan ku Ya Allah ya Tuhan ku Kak itu pecahan kaca kak Oke Gangguannya kayaknya emang udah intens banget Dan kayaknya sebaiknya kita jemput sahabat uji berani kita kali ya Takutnya akan terjadi sesuatu sama dia Yuk kita jemput aja Ya Allah ya Jangan sih Ya Allah Eh itu sosok malu putih Lari lari kak den Ya Allah Astaglaaah Eh jangan sini jangan sini jangan sini Eh tolong tolong Ampun ampun ya Allah Ya Allah Mungkin boleh diceritain ada gangguan apa aja yang Mas Imas rasain selama uji berani Sumpah Ini saya masih merinding banget ya Allah Tenangin diri dulu Mas Imas Dari awal itu Yang pertama dari baunya Bau kemenyan Itu mengundang Suasana yang horror Menakutkan ya Allah Oke sekali lagi Mas Imas Saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar Karena udah mau ikut uji berani Cuma mungkin dinetralin sambil jalan ya kan anda Yuk Mas Imas jalan ke sana Oke Usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini Karena ternyata di tempat ini sendiri itu Aku mendapatkan jawabannya Oke pemirsa Ikuti terus penelusuran kami Ketempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis Midtosser Tak bikin kamu deg-degan Hanya di GTV GTV